Tema kita hari ini Kita membahas tema Dengan public speaking Nah public speaking ini Kita datangkan dengan bintang tamu Yang sangat spesial Tapi tidak asing bagi kami Yaitu Prambudi Tidak asing ya Tidak asing ya disini ya Apalagi ini bukan orang asing Ini bukan orang asing Ini keluarga sebenarnya Makanya kita gak pakai masker ini Karena kita keluarga sedara Sedara betul Sedara ya Kita juga sih Kita udah siapkan masker sini Pak Jadi jangan khawatir Kita sudah keluar dari jalan Sebenarnya saya juga jelasin Ke episode kemarin Bukannya kita gak mau memakai masker Kalau memakai masker Suaranya agak bindeng Ah itu dia Filter Sama juga dia Muka salangar Betul Nonton di Youtube Cempreng suaranya Kasusnya kurang lebih sama Kalau kita ngomong lagi MC Orangnya banyak Dari pandemi Pakai masker Orang gak jelas Kita ngomong apa kan Makanya sering-sering tarik Itu gak tau ya Bahaya atau enggak Cuma ini kita sebagai sharing ya Kan ada yang pakai masker Terus mengomong Ditarik dulu Ditarik dulu Bahaya gak sih sebenarnya Menurut Mas Budi Kalau itu harus Bicaranya sama orang kesehatan Cuma kalau kita lihat Kembali yang paling utama Mungkin pada saat sebelum hari Kita udah yakinkan Fisi kuat Terus kemudian Kesehatan lagi stabil Insya Allah Tapi kalau misalnya Ya who knows Kalau kita sengaja menghindarkan Keremunan Keramaian Tapi kita juga sudah menjalankan Dengan protokol kesehatan yang betul Jadi mudah-mudahan Dalam artian Kita tetap anjurkan Tamu yang apalagi Kita gak kenal Dimana mainnya Habis ketemu siapa Tiba-tiba harus masuk Kita juga harus secure Cuma kembali lagi Tukas kita MC ataupun Contohnya Vokalis penyanyi Itu kalau lagi perform Kayaknya memang gak mungkin Harus pakai mask Makanya lebih baik Kayak sarung Ini kan ibaratnya Itu kayak Saling menjaga Kadang-kadang kan Kayak ada cerita itu Kita ke dokter Itu kita takut Apa dokternya Rasanya dokternya pun Takut sama kita ya Seharusnya ya Karena kan kita kan Seolah-olah kita takut kan Membangun mindset itu Kita takut kepada dokternya Bahwa dia berketemu Orang banyak Si dokter itu kan Melaksanakan tugas Dia juga takut Seharusnya sama kita Kita gak tau dari mana Ini pasiennya dari mana Tapi yang saya dengar Sekarang itu Katanya dokter juga Udah full Equip dengan APD Iya Pasti kemarin itu Gak full equip dong Berarti ya Secara berita ya Kita ngecasnya begitu ya Nah itu wala-wala ya Apakah kebetulan dokternya juga Cuma segera-gera Satu dua orang Ternyata dia keluar Tanpa menggunakan protokol Tiba-tiba harus kerja Dan akhirnya mungkin Agak sedikit Apa ya Careless mungkin ya Tiba-tiba harus Dan kenyataannya Menyebarkan kepada Tapi anyway Kami Segenap Gogata Podcast Juga Terbukasita kepada Dokter-dokter yang gugur Kemarin kan ada informasi Oh iya Sampai 100 dokter Sudah gugur di medan perang Saya rasa 100 dokter Dan perawannya mungkin Lebih daripada dokter Lebih Yang sudah Gugur di medan perang Dan juga ada info Yang panas kemarin itu Yang drop Dwayne Johnson Kena Oh iya Satu keluarga Dia Kena Betul Dan klarifikasinya Gue gak tau ya Ini gak Bukan yang ngejudge ya Setidaknya kita Mendengar dari informasi Dan kita berhak Menyampaikan pendapat kami Pendapat kita Pendapat saya sendiri Dwayne Johnson Menyatakan begini Untuk Mas Budi Dia menyatakan Untuk seluruh Indonesia Bukan untuk Mas Budi Maksudnya saya Menyampaikan kepada Saya masih orang Indonesia Dia menyampaikan Dia sudah Tiga bulan Tidak keluar Dan juga selalu Memakai masker Tapi kena Covid Karena Apa ya Salah satu anggota keluarga Kerabat Kerabat Dan keluarga Datang ke rumah Dan dia gak tau Dia terinfeksi Gila ya Gitu ya Gue gak tau Apakah ini Konspirasi Beneran Dan lain sebagainya Atau settingan Untuk Apa ya Untuk seluruh Umat di dunia ini Takut kepada Covid Atau waspada lah Setidaknya Karena kan angka Melunjak Tapi tiba-tiba Saya lihat di Youtube Ketua MPR kita MPR RI Sudah menyampaikan Bahwa Vaksin sudah ditemukan Di Cina Amin Dan Bapak Erick Thohir Menteri BUMN kita Sudah berangkat ke Cina Dan juga Di sana Menteri-menteri Di Cina Sudah tidak memakai Maske Suatu kabarnya Sebetulnya Memang dikembirakan Mudah-mudahan Juga bukan hoax Ataupun kembali lagi ya Kita gak tau Soalnya masalahnya Ada semacam Teori konspirasi Yang kadang-kadang Membuat Masyarakat Usulnya orang Indonesia Agak-agak sedikit Bimbang dan ragu Antara memang Apakah betul ini Real Atau memang Di blow up Supaya membuat Sesuatu Ya kembali lagi Berkaitan dengan politik Dan sebagainya Kita gak tau Tapi kalau kita melihat Kenyataan bahwa Korban pejatuhan Termasuk Istilahnya kita gak ada Gak ada pemilihan Bahwa yang meninggal itu Harus orang miskin Atau orang kaya Semua kena Termasuk juga Selebriti dunia Kan kategorinya seperti itu Apalagi ada hoax-hoax Yang menceritakan Yang ditawarin Pasien yang gak mau meninggal Itu sempat saya dengar juga itu Mau dinyatakan covid gak Nanti kau kasih lu 5 juta Sampai seperti itu Istilahnya Kita gak ngerti Kadang-kadang yang namanya Oknum Dimanapun selalu ada Cuma kalau seandainya Dengan gara-gara satu oknum Terus tiba-tiba semuanya terpengaruh Dan akhirnya punya pemikiran Yang salah Tentang pandemi ini Dan akhirnya Ah masa bodoh Wah karena apa-apa Keluar aja gak usah pakai masker Kalau dianya kuat Tiba-tiba dia jadi Semacam carrier Atau pembawa Yang dia baru tahu Menilarkan kepada orang tuanya Kepada anaknya Sampai meninggal dunia Terus mau menyesal gimana Gak bisa diri Berarti dia jadi Kavling baru dong Ya kan Itu lah seperti itu Cluster Gak usah ada cluster Tapi Busing ini Berarti bapak ini Dari background ke dokteran Oh bukan Oh bukan Sama lebih cenderung ke Ya bilang tadi Karena tampilannya sebenarnya Public speaking Kita tuh harus pandai Menanggapi segala macam Bentuk topik yang disodorkan Walaupun yang bermutu Atau tidak bermutu Ya itu lah Kita tanggapi aja dulu lah ya Itu harus mulakan Ngomong-ngomong public speaking Sebenarnya kan banyak yang bertanya Kapasitas seorang Prambudi Sebagai mentor Kita bilang ya mentor Atau guru public speaking Ini Apa Capable-nya Dari Prambudi Gitu loh Nah ini cukup pedas ya Netizen ini ya Ya memang Background dari Prambudi ini Siapa Sesosok Prambudi ini Siapa Gue bisa menjadi mentor Dari public speaking Di kota Batam Ataupun di Kepri Nah Jadi saya cerita Oke Kalau secara Kemampuan Ataupun ilmu yang didapat Secara public speaking Itu saya tidak pernah mendapatkan Semacam Formal pendidikan Tapi lebih cenderung ke Background Ataupun latar belakang Sehingga pengalaman hidup saya Membentuk Pribadi Yang mengharukan Saya harus banyak bicara Terhadap Orang banyak Khususnya Kalau kita lihat Mungkin saya mulai dari tahun 1994 Apakah anda sudah lahir? Masih sperma pak Mantap Jadi anda masih sperma Saya sudah bergulut di bidang travel agency Mulai dari mengerti Apakah tour and travel Sampai saya dihadapan pada satu posisi Dimana saya harus menjadi seorang tour guide Jadi level seorang tour guide Itu memang juga Diukur Itu dengan kemampuan pada saatnya Bagaimana dia menghadapi Sebuah situasi kondisi Dengan tamu yang banyak Ataupun sedikit Situasi yang berbeda Market yang berbeda Dari situlah akhirnya kita harus digosok Berarti sempat menjadi tour and travel Ya di tour and travel itu hampir 8 tahun Jadi tour leader Kalau dulu karena sistemnya belum ada license Tour leader itu yang gini? Tour leader itu cheerleader pak Team pom-pom boys Kalau tour guide Kurang lebih ya intinya adalah Seseorang yang memimpin suatu kelompok Tamu Baik itu datang dari luar atau dalam negeri Yang datang ke Batam Yang harus kita jelaskan Apa itu Batam? Mau ngapain di Batam? Jadi itu kita betul-betul harus dibekali dengan Semacam ilmu Ataupun produk knowledge Tentang Batam Tapi dalam balutan Istilahnya kembali lagi Kita bicara masalah public speaking Dalam balutan Sebuah bahasa yang Mudah disampaikan Jelas Tanpa harus menggurui Tanpa harus menyinggung perasaan Tetapi di satu sisi Kita juga harus mengerti Siapa tamu kita Siapa yang kita ajak bicara Nah disitulah akhirnya kan Saya betul-betul diasah Dengan Saya tidak langsung begitu Saya terjun Saya bilang saya ekspert Sampai Ya Alhamdulillah Dengan tanpa Pia agama atau piala Saya sempat mendapat julukan Tour Guide terbaik Karena pada saat travel Yang eksis pada saat itu Saya mempunyai semacam Demand atau request Dari tamu-tamu Khususnya yang kita handle itu Government Itu mereka kamu berangkat Kalau tidak saya yang bawa Sampai segitunya Sampai segitunya Ya Nah itu Secara track record Kan Anda 8 tahun Menjadi Tour Guide Dan juga Tour Leader Nah itu kan Kebanyakan tamu Yang datang ke Batam Betul ya Kamu datang ke Batam Sedikit Membelok lah Sedikit membelok Tamu-tamu mana saja Yang enak untuk dibawa Sedikannya Dia memahami Kan pasti ada persentase kan Kalau misalnya kita jelasin Teluk gitu Gak ada yang ngeyel gitu Ini masalahnya Ataupun pengalaman buruk deh Itu berarti semacam Kayak agak sedikit Dibongkar dapur ya Kalau dari market Waktu itu memang Market kita adalah Rata-rata government Government ini juga kan Tingkatannya banyak nih Ada dari mulai Wali kota kah Bupati lah DPRD lah Kemudian ada Ibu-ibu PKK Segera macam Kalau secara idealisnya Saya boleh pikir Saya boleh pilih Itu paling enak Bawa ibu-ibu Karena gak ribet Otaknya bagaimana Supaya mereka bisa datang Udah makan Bisa shopping Jadi tidak banyak Istilahnya membanding kita Dengan semacam Pembekalan Mengenai Apa itu produk Tentang Batam Kadang-kadang waktu Jamannya tahun awal Akhir tahun Pertengahan tahun 9900an itu Di Batam itu Masih ada yang namanya Otorita Batam Yang menggunakan marketing Ofisnya Sebagai sarana Untuk promosi Batam Kedepan Masih dengan Badan otorita Batam Waktu itu Jadi Mereka itu Melaksanakannya hanya Sekedar Kayak formalitas Tapi tujuannya ke Batam Pasti Datang Makan Tidur enak Shopping Berangkat ke Singapura Jalan-jalan lagi lebih ringan Tapi ada Yang memang Istilahnya kita memberikan Semacam suatu Treatment spesial Kalau seandainya Sudah ada Wali kota Gubernur Ataupun bupati Yang datang Karena mereka Biasanya dikombain Dengan perjalanan dinas Dan itu pun Kita dididik Di asah Bagaimana Cara berbicara Dengan orang Yang dalam kapasitas Yang jauh Di atas kita Kita seorang Leader Tapi bagaimana Kita mengimbangi Dan kita juga bisa diterima Oleh orang-orang tersebut Paham Para pemirsa Saya rasa paham Karena dia adalah Expertise Dari public speaking Kalau dibilang Mungkin sampai expertise Tapi Makanya saya lebih sempat Disebut sebagai Lebih Gak mau dibilang guru Tapi lebih cenderung Ke sharing pengalaman Biasa orang Kalau udah hebat Gitu ngomongnya Amin Sup Sup Licin Nah abis itu Setelah dari Tour and Travel Kan berarti Ke Personal assistant Kalau gak salah Sempat Dari Tour and Travel Saya pegang Marketing di hotel dulu Marketing di hotel Masih berhubungan dengan Customer service Related dengan Public speaking Karena waktu itu juga Pas kebetulan Rejeki juga saya Ada masuk ke Salah satu hotel Bintang 4 di Batam Ini saya Boleh kita sebut nama Belum ada Belum ada Gak ada branding Karena udah gak ada di Batam Oh iya juga sih Waktu itu ada No hotel Batam Saya langsung pegang Market khusus Untuk expat Itu juga Kesempatan saya Setelah saya juga Kemampuan Untuk berbicara Ataupun Menghadapi Orang banyak Sudah diterilas Saya digodok Tiba-tiba masuk ke Dunia perhotelan Saya pegang marketing Langsung dikasih PR Untuk market expatriate Yang mana Disitulah Kemampuan bahasa Inggris Saya juga Terasah juga Baru ketemu Salah satu expatriate Baru diajak Atau bagaimana Kalau dibilang Pada saat Setelah Dari dunia perhotelan Itu Sebetulnya Market saya Juga expat Ini dalam artian Sangat colorful Mulai dari market Yang long stay Waktu itu Orang Perancis Ada Orang Amerika Ada Orang Inggris Ada Orang Hampir seluruh Penjuru dunia Ada Sampai saya Betul-betul Mengerti Dan akhirnya Paham Cukup confident Sampai mendapat Semacam komplimen Dulu kuliah Bahasa Inggrisnya Dimana Padahal Kebanyakan itu Betul-betul Sharing pengalaman hidup Sampai Akhirnya suatu hari Juga akhirnya Saya juga Punya kesempatan Menjadi seorang Personal assistant Karena Itu Rezeki yang Saya bawa Dari kemampuan Saya berbicara Sebetulnya Berkomunikasi Berarti sampai Belajar bahasa Belanda Dengan beliau Atau memang Sudah ada Sedikit Nah Ceritanya Lain lagi Aranya sebenarnya Kesana Kalau orang-orang Terdekat Mungkin ada yang Tahu Itu juga suatu Kebanggaan Pribadi Tapi saya Bisa sharing Bahwa Setelah Saya bekerja Kurang lebih hampir Tiga tahun Sebagai marketing Saya mempunyai Kesempatan Tiba-tiba Tawaran Mau gak Lo kerja di luar negeri Luar negerinya Mana Eropa Eropa mana Switzerland Tapi you know Otak itu Waktu pertama kali Saya bilang Saya mau coba Tapi tujuannya apa Sama kayak Ibu PKK itu Yang mana Shopping Bukan Atau jalan-jalan Cita-cita pertama Saya adalah Saya pengen tahu Yang namanya Salju Itu kayak gimana Gue pernah ngalamin Di Cina itu Sama gak sih Bentuknya Bentuknya itu Bentuk salju Tapi Bentuk salju yang digambar Yang digambar Yang google Atau anak-anaknya Snowflakes itu Memang realnya Seperti itu Tapi harus Dideketin ya Dideketin ke muka Dia juga sebetulnya Pada saat Kalau kita bicara Winter Memang ada Pada saat Seperti hujan juga Ada hujan deras Ada hujan grimis Ada hujan yang medium Kalau memang lagi deras Itu memang Jatuhan si Snowflakes Itu betul-betul kita bisa Lihat Dan bisa lebih real Tapi kan Pasti ngalamin dong Dengalamin Bahwa salju itu turun Tapi Etitudenya itu Gue jangan Gak beli kampungan Gak beli kampungan Slow aja gitu Do you know how I feel Padahal dalam hati Ini Anjay gitu kan Kita harus stay cool Kita harus stay cool Waktu itu belum eksis Kata itu Ya harus stay cool gitu Tapi lihat Wah dalam hati Dan akhirnya sudah tercapai Tapi ya kembali lagi Karena isiannya kembali Kepada saat Kita sudah komit Dengan sesuatu Dalam artian Selalu kita akan Menerimukan Semacam kesulitan Suka duka Itu pasti ada Jadi saya bisa bertahan Sampai dengan 4 tahun disana Eh om Ada satu lagi om Ini baru gue kepikiran Kenapa Indonesia itu Gak Gak Ada salju Atau gak ada winter Menurut Ngana Gak Ini secara joke ya Secara joke ya Jangan secara garis Geografi Secara joke Coba bikin secara instan Gunung banyak Kenapa gak ada salju Kok ke gunung sih Makanya kan Biasanya itu Kenapa gak turun salju Karena takutnya Orang Indonesia itu Diambil saljunya Terus disiram marjan Langsung jualan es puter Jualan es puter Takutnya Itu joke nya kan sering itu kan Ditampilin Pada saat Deket-deket puasa itu Kenapa Tuhan Tidak mengirinkan salju ke Indonesia Iya Karena takutnya Disiram marjan Jualan Tapi sebetulnya itu kan Lapangan pekerjaan Ya gak juga Jadi marjan nya jadi gak Gak ini dong Kan udah gak asing Gitu Kebanyakan orang begitu Ya thank you Untuk marjan yang Udah support kami Ini ada pesan sponsor rupanya Banyak sponsor kami Banyak Seperti ini juga Salah satunya Kita bisa putar kayak gini juga Boleh gak apa-apa gitu Serius gak nih Kita bebas aja disini gitu loh Tuh sudah ada Gokartakos Oh kalau ini serius Gojeng Yang gak serius Boleh di Ya nantilah Mana tau ya kan Mana tau ke depannya serius Atau bagaimana Biarkan itu Tim director lah Yang urus itu Oke Nah balik lagi om Tadi kan udah sampai ke Personal assistant dan lain sebagainya Terus kan ada jaman yang om Buka ini ya Glass house Iya itu Jadi perjalanan hidup Kembali lagi Kita pada saat bicara Masalah Masih related kepada Public speaking Sebetulnya Jadi Jangan kita cuma terpaku Pada saat kita bicara masalah Public speaking Kayak sesuatu yang berat Itu dalam artian Kayaknya gue harus belajar Pidato yang baik dan benar Itu salah satu bagiannya betul Tapi pada saat kita bicara Masalah public speaking How To talk In front of Public Dalam artian public Ini variasi juga Siapa Lawan bicara kita Siapa Tamu kita Siapa Customer kita Itu semua juga Memerlukan skill disitu kan Jadi Itulah juga yang Menyebabkan Istilahnya saya memikir Ini udah waktu Jalan regenerasi Kenapa juga Karena perjalanan saya Mulai dari travel agent Marketing hotel Sempat belajar bahasa Juga di Eropa Bahasa Jerman Bahasa Swiss Jerman Sampai kembali Menjadi personal assistant Kemudian Akhirnya Saya memutuskan Untuk buka Semacam usaha Juga yang sebetulnya Itu menyalurkan dari Apa yang sudah saya dapat Dalam pengalaman hidup Jadi kan pengalaman hidupnya Om Rata-rata kan ke public speaking Kebanyakannya Arahnya kesana Arahnya ke public speaking Bagaimana Menghadapi Klien Menghadapi Tamu Yang bagaimana Cara berbicara Dan lain sebagainya Sampai kan yang tadi Yang dibicarakan Nama Om Budi sendiri kan Sampai ada orang yang bilang Kalau gak ada Budi Gue gak mau Nah sampai di titik seperti itu Itu kan Memerlukan public speaking Ataupun cara berbicara Yang sangat mahir Ibaratnya kan begitu Betul Cuma kebanyakan begini Om Anggaplah gue sebagai Perlawanan Ini kan Kenapa orang harus Mempelajari public speaking Pasti kan pemikiran awalnya Gue gak jadi MC Kok kenapa gue harus jadi public speaking Seperti tadi juga Om Menyampaikan Pidato Gak harus semua orang menjadi Apa namanya Membaca pidato Dan harus belajar public speaking Bahwa public speaking itu Sangat diperlukan Di kehidupan sehari-hari Betul kan Tergantung dari kapasitas Tujuannya ke arah mana Kembali lagi Kalau kita ngomong masalah pidato Berarti itu juga bukan hanya Sekedar membaca teks Pada saat kita bicara Masalah ekspresi muka Intonasi suara Pandangan mata Kemudian pandangan mata Itu bener-bener yang memang Sesuatu harus dilatih Jadi kalau misalnya kita sudah terbiasa Dalam artian Mungkin secara autodidak Kita memang dilibatkan Dengan banyaknya public Yang tanpa sadar Kita terlalu digodok di asas Sampai isinya pada saat kita tahu Kita harus berbicara Kita sudah cool Tapi ada orang-orang Yang punya keinginan Eh keinginan Untuk mencoba Tapi dipikir Mampu gak ya Pantas gak Nah itu isinya Rasa-rasa seperti itu Yang biasanya menghambat Seseorang untuk mengembangkan Walaupun secara General public speaking ini Memang dibutuhkan Untuk banyak aspek Banyak bidang Nah ini menjadi pertanyaan Yang tadi kan Sebagian orang bertanya Kenapa Belajar harus public speaking Dan lain sebagainya Itu kan menurut dari Apa ya Dari Netizen Sekarang kan ada Tim yang dibangun oleh Mas Budi Ada Om Angga Yang sudah pernah datang Mbak Pepe Yang sudah pernah datang Nah Om Budi Bintang tamunya Sudah keduluan kesini Buat semua Oke Ya setidaknya kita respect lah Untuk mereka Bahwa Dan juga Om Budi Yang cara berbicara Dan sebagainya Cuma pertanyaan saya Kenapa Kalian-kalian ini Mau merepotkan diri Untuk melakukan Pelatihan public speaking Pertama Istilahnya ide ini timbul Pada saat memang Kita melihat Sesuatu Yang Kita dalam Pandemi ini Harus agak kreatif Jangan sampai terpaku Dengan situasi Dan akhirnya kita tidak berkembang Sementara kalau dibilang Kami bertiga Termasuk ya Mungkin bisa dianggap Sebagai senior Apakah itu sesepuh Itu istilahnya terserah Seperti apa Bahasa kasarnya apa ya Bahasa kasarnya apa Apa ya Nah itulah Akong-akong Tim senior Nah tim senior Ceritanya yang punya Cita-cita Duduk dengan Segelas kopi Akhirnya kita pikir Kenapa sih Tidak saatnya kita Untuk regenerasi Kita ini juga Ada kelebihan satu Dunia Per MC-an Ini Tidak memandang umur Sampai umur berapapun Selama Anda bisa Maintain kesehatan Bisa memaintain Dalam artian Kembalilah Kita menggunakan Otak yang cukup kuat Karena kita harus Menguasai sebuah acara Ataupun menghandle Sebuah program itu Betul-betul dengan Secara kreatif Dan juga Smart lah istilahnya Nah ini tidak Karena ada Kedaluarsanya Tapi Kan tetap Kalau seandainya ada Produk baru Wajah baru Nah ini kita bikin Gimana kalau kita bikin Pelatihan Sekaligus untuk Memenuhi kebutuhan-kebutuhan Seperti ya Kita sudah berpartner Juga di Batam Saya ini kurang lebih Up and down-nya Sudah banyak sekali EO-EO Yang sebetulnya Regenerasinya Belum nampak disini Bukan belum nampak Gak ada Boleh dibilang gak ada Boleh dibilang gak ada Untuk MC Apalagi Kemarin kita sempat Kehilangan dua ya Dua Iya betul sekali Dua teman-teman Ataupun Senior Dari MC ya kan Satu dari Al-Alpung Yang Om Heru Terus satu lagi Sama Al-Alpung Nah itu kan Kehilangan Sosok MC di Batam Nah berarti kan Sudah berkurang Untuk yang profesional Nah makanya Saya sangat support Pribadi Untuk Regenerasi Tapi Caranya ini bagaimana Setiap orang yang Lihat flyernya kan Gue gak mau jadi MC Nah bagaimana Untuk kalian bertiga Yang senior-senior itu Mengajak Ini bukan untuk jadi MC Tapi kalau misalnya Mau jadi MC Silahkan Kan additional profession Tapi istilahnya kan Yang mau di share Pengalaman Public speaking itu sendiri Betul gak Jadi memang Kenapa kita menggunakan Kalimat Eh katanya Kalimat lah ya Kalimat public speaking Karena sebetulnya Mungkin Kembali lagi Ada orang yang Penampilannya sudah bagus Percaya dirinya Sangat rendah Ada orang yang Penampilannya biasa aja Pedenya ketinggian Ada nih ya Jadi lebay ya Lebay kan aslinya Sayang gitu Jadi istilahnya pada saat Memang mereka sendiri Masih Mungkin ada Sita-sita Bisa gak ya Aku jadi SPG Bisa gak aku jadi MC Nah kebetulan Dengan kesempatan Kelas yang kita buka Ini bukan khusus Kelas MC Tapi kita akan Mencari bakat-bakat baru Dalam artian Pada saat sudah Mendaftar Kita akan Suntik dulu Dengan pembicaraan Masalah general Public speaking Kemudian kebutuhan Di event dan lain sebagainya Dari situ Kita akan masuk ke jenjang Dimana kita bisa Membantu Untuk Membukakan Kesempatan mereka Kamu Dengan flora vokal Seperti ini Sudah cocok jadi MC Tinggal nanti kita polis Bla 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 Belajar bahasa Inggris Contohnya misalnya Karena bahasa Inggris Juga satu nilai selling point Yang bagus Terus kemudian Juga tiba-tiba Oh kamu sudah Cocok bisa jadi Seorang SPG Atau ASER Atau kamu ternyata Dengan Ya kembali lagi Ada yang kurang percaya diri Sebetulnya dia punya Karakter vokal yang bagus Kita bisa arahkan menjadi Radio announcer juga Jadi kan maksudnya Biar kita Biar si Sesepu-sesepu ini Melihat dulu Potensi Anak itu tersebut Baru nanti kita diarahkan Kalau tidak mau ke event Juga bisa ke tempat lain Bisa-bisa Bisa aja gitu ya Karena kembali lagi Mungkin hampir semua Instansi juga Perusahaan-perusahaan Ataupun di bidang Mana apapun Yang biasanya urusannya Dengan customer Itu biasanya mereka Memperlukan seseorang Yang bisa merepresatikan Perusahaannya Dan dia mempunyai Kemampuan public speaking Yang bagus Sampai saat ini Yang sudah daftar Hampir 50-an ya Kurang lebih Iya Banyak-banyak minat Banyak minat sebenarnya Cuma mungkin para viewer Yang belum tahu Atau ada yang nonton Atau ini ya Ingin Belajar bagaimana Berbicara Dalam arti kata Bukan Si netizen Belum bisa berbicara Cara berbicara Dengan pengalaman-pengalaman Si senior ini Boleh ngikut Nah cara ngikutnya bagaimana Jadi Kembali lagi Sebelum kita bicara Cara mengikutinya Jadi yang perlu diakinkan Adalah Kita bukan Pelatihan secara Lembaga Tetapi Kita garansinya itu Kita ini sudah Berkancah di dunia kami Sampai kalau saya hitung Mungkin saya Hampir 20 tahun Jadi kita lebih sharing pengalaman Sama membangkitkan Motivasi dan semangat Bahwa Tanpa pendidikan formal Ataupun kita mengandalkan Sebuah ijazah Yang bisa dipamer Itu kita bisa menggodok Kemampuan kita Jadi kalau sekarang Yang mau daftar Yang kebetulan Baru-baru Baru-baru lihat Muka saya Ataupun lihat Tampang saya disini Mungkin bisa di Follow instagram Disana juga ada informasi Bahwa Per awal Oktober Kita kelas akan dibuka Dan memang disini Batch pertama ini Kita akan limit Kita akan limit dulu Pesertanya Pengen tahu Karena sebetulnya Sudah ada request juga ini Ada orang tua yang bilang Anak-anaknya Pengen dididik jadi MC Pengen jadi penyiar Sementara kita Sementara ini Yang untuk Batch pertama Bukan anaknya Tapi lebih cenderung Untuk kembali tadi Masalah regenerasi Jadi yang sudah Merasa Apalagi sudah ada Merasa kemampuan sedikit Kita yakinkan lagi Yang udah misalnya Agak sedikit melenceng Kita luruskan lagi Sampai memenuhi Standar kebutuhan Dari event-event yang di Batam Termasuk Ada partner kami Dari Gokata Dari Dari Racita Itu setiap bulan Perasaan eventnya itu Kencang Kadang-kadang memang Perlu sekali Kebutuhan itu Banyak sekali Gokata event planner ya Iya betul Saya kenal bosnya Kenal Saya kenal bosnya Nanti titip salang Sudah lama saya gak ketemu Ya boleh Anyway Tapi Kembali lagi ke tadi Yang mengenai Pendaftaran Dan lain sebagainya Mungkin ada pertanyaan Kegiatannya apa aja Untuk nanti di bulan Oktober Pertemuannya itu Seperti apa Ya Jadi untuk batch pertama ini Kelasnya Sebetulnya kelas basic Kita kelaskan Klasifikasikan Itu ada tahapan Dimana Sebetulnya kita Dengan kemampuan Apa yang kita Dengan pengalaman yang ada Kelas yang kita Buat Nanti lebih banyak Di praktek Daripada teori Jadi target kita malah 70% Pengasahan mental Mereka itu Dengan praktek Jadi cuma bukan Dibekali dengan teori A ini adalah B ini begini Segala macam Akhirnya juga orang Sudah mulai suntuk Dan muak ya Istilahnya mungkin Gak masuk juga Tapi kalau misalnya Ayo coba Perkenalkan diri anda Misalnya seperti itu Sampai kita tahu Oh coba intonasi Diperjelas Lebih modern ya Seperti ini ya Karena learning by doing Itu something Sebetulnya sudah eksis Tapi kadang-kadang Orang yang formalitas Mikirnya Gue harus kuliah Gue harus cari lembaga ini Yang punya nama Blah-blah Tapi belum tentu menghasilkan Yang betul-betul berkualitas juga Nah Tapi kan Sejalan dengan itu kan Mungkin Nanti kan Kebanyakan orang tua bilang Oh lu kok belajarnya begini Begarnya begini Seidaknya kan Kalau misalnya Nanti yang datang Anak-anak Ataupun remaja Atau yang mau Memasuki dewasa Kan seidaknya Harus ada pencerahan Yang sepertinya Kita gak hanya Belajar teknik bicara Sebenarnya Tapi in the end Ini teknik bicara Betul gak om? Betul Ini teknik bicara Ini teknik bicara Cuma cara penyampaian ke orang tua Ini bagaimana Untuk meng-convince Kadang-kadang kan Ini seperti youtuber om You get what I mean Ini seperti youtuber Orang mau jadi youtuber Orang tua pasti bilang Ngapain sih lu jadi youtuber Udah lu jadi pilot kek Atau jadi ini Bahwa Sebuah orang public speaking Menjadi tour and travel Apa banyak orang Orang batam yang ke Bali Menjadi tour and travel Jadi se-good price gitu kan Good income Terus habis itu MC MC is a good income Itu profesi yang Rumbayan menjanjikan Dan umurnya itu Flexible Secara durasi ini panjang Mungkin kecuali Sampai udah gak bisa berdiri Atau gak bisa bangun Itu beda lagi Ya gitu loh Nah makanya bagaimana Untuk senior-senior ini Untuk menjelaskan Mungkin ke orang tua Karena regenerasi kan Berarti anda mencari Yang remaja Ataupun yang Pradewasa gitu loh Hampir Kalau Misi atau visi kami ke depan Kita juga akan ada Mungkin dikategorikan Buka kelas anak-anak Tapi Kembali lagi Sambil yang tadi Sempat saya Angka sebelumnya Bahwa sekarang ini Kita akan berfokus Untuk terlebih dahulu Meregenerasi itu Dalam artian Kita sudah ada Produk yang setengah jadi Atau yang sudah jadi Tinggal cuma dipoles Jadi kita ingin Melahirkan sesuatu Yang dikategorikan Seolah-olah Seperti instan Tapi sebetulnya Kita sudah tahu Bahwa kita Mengerjakan Atau membina Orang yang kebetulan Sudah ada Di Di suatu Bakat yang benar Tapi belum Diluruskan jalurnya Misalnya lu cocok Oh kalau seperti ini Bisa jadi MC Tinggal dipoles aja Nanti kita belajari Masalah attitude Masalah bahasa tubuh Masalah Apa namanya Grooming Dan lain sebagainya Oh kalau bisa jadi Penyiar radio Kembali lagi Suara perutnya Kita nanti Supaya dilatih Seperti apa Supaya melangkitkan Semacam Personal branding Bahwa ini Sebuah karakter Yang bisa ditimbulkan Kadang-kadang Ada yang gak pede Gue punya vokal bagus Tapi tampang gue Kalau di depan panggung Kayaknya agak-agak gimana Itu pun sebetulnya Sampai suatu titik Dimana dia yakin Bahwa dia punya audience Dia punya masa Dengan suara dia di radio Contohnya Ternyata memang Membuat orang terkesima Sampai suatu hari Dia di launch Untuk menjadi seorang MC Banyak tuh Profesi dari penyiar radio Yang tiba-tiba juga Berani terjun di dunia MC Dan akhirnya terjun Dengan Kalau dikategorikan Mungkin Ya mohon maaf ya Bukan body shaming Penampilan biasa aja Tapi karena dia udah Biasa membawa Sebuah acara Menjadi hidup Sampai orang Cuma taunya Siah Nah itu kemarin Sempat kita datangkan Kak Christoso Salah satu Direktur GB Radio Nah itu juga menyampaikan Bukan hanya body shaming Sebagai penyiar itu Gak gampang gitu Penyiar radio itu Gak gampang Jangan kiranya Selamat datang Selamat pagi Dan semuanya Kemarin dia juga coba kan Penyiar disini Memang Ada apa ya Ada karakteristik Sebagai penyiarnya Nah itu yang mungkin Hawanya beda Yang harus di asal Seperti Mas Budi Atau Pak Budi ini kan Selalu ada karakter yang Selamat datang Ingat gak ya Gita Selamat datang di hotel A Resepsi dari si A dan si B Jadi-jadi tukang voice over kan Iya Tapi kan setidaknya Good gitu loh Iya Itu Kembali lagi Jadi kalau misalnya Memang pada saat kita bicara Sampai ada orang Dengar pun dalam artian Tanpa harus melihat Tampang saya Orang udah tau Oh si Budi Berarti dia udah semacam Berhasil untuk menyampaikan Bahwa inilah karakter saya Inilah vokal saya Nah ini perasaan kembali lagi Ada orang Aku suaranya cempreng Gimana bisa gak Sebetulnya bukan berarti Cuma hanya sekedar karakter Vokal yang berat Atau yang cempreng Tapi perasaan dia Menampilkan ke depan Sebagai Karakter dia Keunikan dia Jadi isinya membuat Semacam dibilang Kekurangan menjadi Sebuah kelebihan Itulah yang sebetulnya Menjadi Selimboen yang tinggi Nah ngomong-ngomong karakter Masuk ini Seorang Mas Budi ini Mencari karakternya Seperti apa Karena kan pada saat Pendaftaran kan Mas Budi gak ngomong Saya mencari karakter ini Mungkin hanya di Gugatop podcast ini Yang hanya ketahuan Jadi mungkin para Viewer yang mau daftar Boleh aja ngelihat Video ini Bahwa karakter dari Yang dicari oleh Mas Budi itu Seperti apa Karakter Yang diharapkan ya Anggap kita Pour our mind Lebih tinggi gitu Jadi biar kita tahu Kalau secara harapan kami Sebetulnya kan Secara sub Dari Pelatihan kami Ini dipilah Menjadi kurang lebih Jadi tiga bagian Dimana kita akan Mencari Sosok atau karakter MC-MC baru MC baru pun Dalam artian Kita Baru bisa menentukan Diarahkan kemana Apakah dia lebih cenderung Ke acara formal Atau dia lebih Ke acara yang fun Untuk misalnya Launching produk Yang harus dia banyak Bener-bener nge-joke Kemudian penampilan Yang lucu Ataupun di tengah-tengah Yang semi-formal Dalam artian Dia bisa agak-agak sedikit Fleksibel ya Bisa dibawa ke formal Bisa dibawa ke acara Yang informal Semi-formal Seperti itu Itu Baru bisa ketahuan Kalau kita sudah tahu Siapa Anak-anak kita Mau dibawa kemana Jadi jangan sampai Gue tidak mau memaksakan Bahwa Gue perlunya yang formal Tapi ternyata yang datang Yang lucu-lucu Jadi kayak Patarno semua Tapi anyway Kalau misalnya Ada seseorang Yang fleksibel Yang mengikuti Keinginan dari Mas Budi Kira-kira yang dicari Seperti apa Maksudnya Lebih ke formal Lebih ke lucu Dan lain sebagainya Atau Apa Kalau secara Keinginan Pribadi ya Pribadi ya Tentunya Kalau dibilang sekarang ini Saya lagi pengen cari bibit lagi Anak-anak Muda Yang confident Dengan Bahasa Inggrisnya Karena saya lihat juga Disini sekarang Kebutuhan di Batem Masih juga ada perusahaan asing Kadang-kadang juga perusahaan asing Yang perlu MC berbahasa Inggris Keliatannya agak sedikit Dimitid ini Iya Setuju Pengen regenerasi Sampai yang Kita pernah event dua tahun lalu Ingat gak Yang di salah satu resort Di Nongsa Betul Yang dia bilang Kamu Inggrisnya bagus banget Lu belajar dimana sih Orang Perancis itu Kalau gak salah Lu masih ingat gak Iya gak Sampai ya Diluar dari pro dan kontra Setidaknya ada Ada beberapa dari Expert yang kita ngomong Menyampaikan gitu Jadi isinya kembali lagi kan Kalau seandainya kita juga Sudah punya ilmu yang cukup Dengan bahasa Inggris Tinggal kita membiasakan diri Untuk kembali lagi Make conversation disitu Setelah itu baru Nanti intonasi dibawa Kemudian dengan kita Pandu seperti apa Sampai dia punya sikap Yang sudah Proposional Untuk menjadi seorang MC Dengan kemampuan bahasa Inggris Itu saya jamin Ini nilai jualnya Tinggi banget Sampai ke attitude gak Diajarin Ya Karena you know why You know lah Kalau gue Gue gak mau ngomong Ini lo udah tau Ya bener-bener Jadi isinya kembali lagi Kita bukannya Isinya yang menjelekan Apa yang sudah ada Tapi pada saat kita Siapa Oke balik lagi Gak boleh sebut merek Bukan mau njelekan yang sudah ada Tapi kadang-kadang kembali lagi Ada yang kebetulan juga punya kesempatan Tanpa harus melalui proses Semacam pelatihan lah Istilahnya Pemantapan lah kategorinya Itu jadi kadang-kadang melupakan Attitude-attitude Atau behavior Yang sebetulnya juga bisa Mengecewakan kepada Klien Bisa mengecewakan kepada Event organisernya sendiri Pada saat memang Seseorang ini Dia merasa sudah jadi Merasa sudah perfect Jadi akhirnya susah Untuk di Atur Dia saya enak udelnya Dalam artian Kok udah bisa kok Gue udah lu pake Maksudnya Jadi arogansinya muncul Jadi ada rider nantinya Pake rider pula ya kan Di kota sendiri Pake rider Pusingnya minta ampun Karena kan Bidang juga kita kan banyak Besarnya juga MC Ada radio announcer Ada juga Acer Ataupun juga marketer Dan SPG juga Jadi kita betul-betul nanti Setiap Subordinate dari Public Part dari public speaking ini Kita akan betul-betul asah Jadi attitude yang baik Gimana Pada saat break Seperti apa Pada saat berdiri Saat tugas Bagaimana Pada saat bicara Dengan atasan Seperti apa Itu nanti Mudah-mudahan kita bisa Susun rapi Sampai pada saat bilang Gue kata Saya perlu minta 6 acer Gampang Bagus Bisa dijamin Yang berdirinya Gak mencela-mencela gitu ya Iya kadang-kadang memang Muka udah cantik Mekup udah bagus Baju udah bagus Tapi kadang-kadang Tiba-tiba Karena editnya tadi Isinya tidak pernah Terarahkan dengan sempurna Dia tau-tau dah Mojok Pegangin handphone Gak peduli Bahwa event sedang running Terus ya Mbak-mbak Tolong dong Gini mbak Oh Pengalaman pribadi Pengalaman pribadi Tapi ini gue dapat dari Boss Gogata itu sendiri Oh iya iya Karena kan gue kan host Gogata Podcast Nah tadi masuk lagi Ke yang disampaikan dari Mas Budi ini kan Sesosok yang diinginkan Oleh Mas Budi Ada dua partner lagi Dua atau tiga sih Dua Dua partner lagi Nah menurut Mas Budi sendiri Sesosok dari Mbak Feve Atau Mas Angga Keinginan dari Mereka ini Seperti apa kan Udah sharing dong Keinginan dan sebagainya Ataupun Yang kedua Yang gue mau nanyakan adalah Apa yang dilihat dari Sesosok dari Mas Angga Dan juga Mbak Feve itu sendiri Kalau secara Diskusi Ataupun istilahnya Pertemuan yang Sudah kita lakukan Intinya kita yang perlu adalah Pada saat menciptakan sesuatu Adalah punya visi Dan misi yang sama Dan kebetulan Kami bertiga ini Pada saat kita buka Satu topik public speaking Dan langsung menyambung Iya Kita pun sadar Kita gak mau selfish Dalam artian Gak usahlah regenerasi Nanti job gue habis Gitu kan Semuanya kita sudah Ada orang seperti itu Ada Aku kurang tahu juga sih ya Nanti tolong dicari tahu Sama bosnya Ada 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 orang seperti itu Tapi gak dibatah Oh alhamdulillah Pasti ada orang seperti itu Jadi memang Istilahnya Pada saat kita bicara Pada saat bicara Memang regenerasi Yang memang kebetulan Ya Kalau memang tidak ada lagi Otomatis kan Yang lama Ataupun yang kategorinya Udah mulai Uzur pun dipakai Tapi kalau ada Isiannya produk baru Dengan kualitasnya bagus Why not Kita pun sebagai Mentor Merasa bangga Dong Gitu lah Kita bicara Masalah Tadi dunia MC Ataupun radio Mungkin umur tidak terbatas Apalagi Penyiar radio Yang di belakang layar Dengan suara Dengan kualitas vokal Yang masih bisa dipertahankan Mungkin orang kangen Tapi kalau udah Bicaranya SPG Acer Marketing Tentunya mereka akan cari Yang fresh Look Tapi dengan kemampuan Yang maksimal Mungkin yang bisa Saya cerna adalah Ini bukan agensi Sebenarnya Kita mencari Peluang Sebagai teman-teman Yang mau berkecimpung Di dunia event Lo boleh daftar Lo boleh ngikutin Dan juga Pelajari dulu Ritme-ritme Di kota Batam ini Seperti apa Untuk tadi MC Radio announcer Terus Acer Terus satu lagi Apa tadi SPG Acer Dan juga Marketer Nah jadi Bukan Beberapa IO Tidak mau Mau-maukai Yang baru Atau fresh Graduate lah Kita bilangnya Karena Kita nyaman Dengan Yang tua Karena barang tua ini Enak Diajak Flow Nah itu dia Ambil gak Positifnya dari gua Bukan dari tua Tapi Kita tinggal ngomong Mas Budi Gua maunya yang Kayak gini Gini Sudah paham Sudah paham Nah itulah Istilah kan Waktunya Saya untuk sharing Jadi pada saat Istilahnya Orang yang Tiba-tiba akan Kita godok ini Tidak harus melalui Life process Selama saya Sampai bertahun-tahun Sampai kesan Kesini Akhirnya saya bisa Memastikan bahwa Saya sudah mampu Tapi itu kan Sebetulnya tidak ada Pendidikan formal Yang saya lewati Tapi lebih ke Pengalaman hidup Nah sekarang Kalau kita kemas Dalam waktu Yang kurang lebih Sekitar Tiga Maksimum Sekitar lima bulanan Anda menjadi Suatu produk yang Ready Itu kan sesuatu hal Yang betul-betul Bagus Yang kebetulan lagi Kembali lagi Untuk kebutuhan Para perusahaan Ataupun I.O Yang membutuhkan Tiba-tiba Lu punya gak sekarang Gue gak bisa Ada MC bagus Setelah tahu Bahwa kita akan Memendidik orang-orang Seperti itu Yang generasi kita Untuk siap Dengan attitude yang sama Dengan kemampuan Dengan perusahaan yang sama Barang baru Pasti Barang muda Pasti lebih laku Karena kan mungkin Yang seperti Mas bilang Yang mungkin analoginya Jalan seperti ini Mungkin dia tidak usah Meloncak seperti ini lagi Tinggal dibawa oleh Senior-senior Nah lu langsung ke sini Nah ke depannya Kalau mau buka agensi juga It's okay Salahnya dimana Tidak ada masalah Karena sesuai dengan Kebutuhan dari Market Dibutuhkan Karena agensi itu Melindungi sebenarnya Betul Itu juga rencana dari kita Malah kita juga Mau ngikat Untuk para lulusan Yang betul-betul Lulus Sampai di level advance Kita juga akan berikan Semacam kontrak Bahwa garanti Pada saat kalian lulus Mereka akan dapat job Dan juga menghargai Mereka-mereka Yang sudah belajar Iya dong Iya kan Daripada yang nanti Yang lebih fresh Mungkin dari performance Lebih good Terus dari appearance Lebih good Yang ini pasti Kemampuannya Dan dia udah punya Kontrak itu yang untuk Loh ini kan kemarin Yang Mas Budi ngomong Karena kan Sebagai public speaker Juga kita gak bisa Menghapal semua Apa yang kita ngomong Betul Kita hanya membuat Pembicaraan itu Lebih enak didengar Betul Jadi bener-bener Memotivasi Sekaligus Memenggali Bakat-bakat Yang mungkin selama ini Terpendam Gara-gara Terbatas Gue kurang cantik Atau gue kurang ganteng Gue kurang tinggi Kita coba bongkar dulu Sampai dia betul-betul Membuat sebuah Kelemahan itu Menjadi suatu Selling point yang tinggi Buktinya juga Saya gak ada Belajar public speaking Memberanikan diri Menjadi host Karena momentumnya Dipada begini Mau daftar juga pak Saya kemungkinan Akan daftar Tapi bisa ke rumah gak Kayak les privat gitu loh Mungkin bisa diskusi Ya nanti mungkin bisa diskusi kan Karena pandemik kan Tapi momentum ini Apakah Ada dipikirkan gak Sebagai para Sesempuh-sesempuh ini Kita sudah pikirkan Dalam artian Kalau kita bicara secara virtual Ini larinya Tidak akan maksimal Tetap kita harus ketemunya Dalam artian Kelas Secara bertemu langsung Tapi kita juga sudah Ada Rencana Kalau Kelas kita akan buat ini Tetap memperhatikan Protokol kesehatan Kita tidak akan dibuat Ruangan yang Kecil Dengan sampai beresek-esekan Makanya kita pun Kelas ini terbatas Bukannya harus di public Karena public speaking Jadi harus di depan umum juga Berbicara Mau dibocorin juga nih Oh gak jangan Itu nanti Ini suruh promo Mas Budi Netizen suruh promo Promo apa? Promo ini Si public speaking Bahwa kita akan di public speaking Berarti public speaking itu Harus berdiri di public Di depan umum Untuk berbicara Itu konotasinya Sebetulnya public speaking Itu adalah bagaimana Kemampuan kita berbicara Kepada Lawan bicara Dengan Bahasa Kalimat Termasuk bahasa tubuh Etitude yang tepat Karena kita bicara Sebagai seorang MC pun Kita gak pernah tahu Kadang-kadang kita Dengan klien kita Cuma sekedar karyawan-karyawan Pabrik Terus kemudian Mereka lagi pesta Kita harus bicara terlalu formal Mereka pun yang ada garing Apa sih ini? Tapi pada saat kita harus bicara Di depan pejabat tinggi Pejabat pemerintah Terus kemudian Kita terlalu selengean Pula orang bikin Tahu sopan santun gak sih ini? Gitu loh Gue setuju Itu gak gampang Gak gampang 5 tahun lalu itu Ada kesempatan Gue sampai cerita ya Ketemu Kapolda Kapolda Pak Sem Pada zaman itu Irjen Sem Budi Nah habis itu Gue ketemu Itu proses pengalaman Itu ber Apa ya namanya ya Pejabat pertama yang gue ketemu Nah itu yang harusnya Tidak mencah-mencah Apalagi Kapolda kan Dengan Dengan notabene Ada tongkat Dan juga kehormatannya Dan ketegasannya Jadi kita juga harusnya Pak kami siap buat event ini Jadi lebih-lebih ini Karena kita harus tahu Memposisikan diri Betul Aura yang dibelikan oleh Lawan bicara pun akan berubah Pada saat kita sudah di level Bagaimana kita mempunyai Semacam sensitivitas Yang cukup mumpuni Kita ada otomatis Jadi Perasaan nervous itu Di manusia itu sudah diciptakan Akan selalu ada Tapi how to handle Bagaimana cara kita mengontrolnya Bagaimana kita selalu terlihat profesional Bagaimana kita terlihat cool Ini sampai Betul-betul Kita harus melalui proses Pelatihan disitu Iya Sampai-sampai itu Yang gue lanjutin sedikit ya Sampai Bayangin gak om Kapolda acaranya Acara bayangkara kemarin Yang I.O Itu cuma Si gue sendiri yang kesana Itu yang bosnya Gue kata itu Iya si bosnya Dia menceritakan ke gue kan Jadi gue ceritain Jadi cuma dia sendiri Yang kesana Kayaknya deket kali ya Bos gue kata sama Bapak Os ini Teman baik sih sebenarnya Very good Kayaknya tau banget Cerita Oh kenal gak sih Aku kenal tapi udah lama gak ketemu Makanya tadi bilang Karena pandemik ya Karena pandemik Takut nanti ada sesuatu Yang tidak diinginkan Jalalalalala Netizen yang tau ini Berapa muak Dan nonton Jadi istilahnya Cuma satu sisi aja Jadi Kalau yang baru nonton Yang baru tau bahwa Kita juga kan ada public Speaking course Atau pelatihan ini Jadi istilahnya Anda merasa punya Semacam passion aja Di dalam Dengan kategorinya Modalnya hanya sedikit Tapi anda punya Keinginan Maju Daftar Insya Allah Kita akan bantu Bukakan Kita akan asah Kita akan bantu luruskan Mana yang paling tepat Karena kelas awal ini Semuanya general Jadi kalau dibilang Gak langsung Aku langsung jadi MC Aku langsung mau jadi Aser Aku mau jadi radio Jadi kita kumpulkan semua Kita berikan dulu Secara general knowledge Seperti apa Kebutuhannya seperti apa Sampai nanti akhirnya Kita akan melihat Kemampuan dari masing-masing Siswa yang datang ini Baru kita akan arahkan Itu bukan berarti juga Tiba-tiba istilahnya Kamu cocok udah jadi Seorang announcer Saya mau jadi MC Nanti kita akan jelaskan Prosesnya seperti apa Ada kemudian Sisi positifnya dimana Negatifnya dimana Kalau orangnya tetap memaksa Dalam artian Aku lebih pede jadi MC Padahal menurut saya Kamu lebih cocok jadi penyanyi radio Tapi kita tidak akan Paksakan kandang itu Setidak-idaknya kita buka Wawasan mereka Tapi anyway Gue mau bertanya satu sih Sebenarnya Di masa pandemik ini Kan tidak ada garanti Bahwa bisa Lu bisa dapat ini Anyway kan kita juga Gak tahu bahwa kerjaan kita ini Kapan bisa mulai Karena pandemik itu sendiri Nah Di sela-sela Mungkin proses Let's say Bulan satu lah Bulan satu sudah mendapat Event dan lain sebagainya Sudah bisa jalan dengan normal Nah Kebutuhan dari tiga bulan ini Bisa membangun Seorang karakter Sebegitu cepat gak? Menurut Mas Budi sendiri Menjadi satu orang Dengan Standarisasi dari Mas Budi Di standar seperti ini Dan orangnya baru datang Di bulan Otomer seperti ini Apakah dalam tiga bulan bisa menjadi seperti ini? Ini baru bisa saya jawab Pada saat Siapa yang mendaftar Apakah memang betul-betul Ternyata dia punya Bakat yang terpendam Yang isinya Unpolished diamond Jadi kita policingnya cepat Tapi kalau seandainya Memang kita ketemu dengan Seorang calon siswa Yang ternyata Wah Tampang oke Ngomong sebelumnya Sudah beres Cuma dia kelihatannya agak nervous Itu molesnya kita pun Dibilang instan bisa Bisa ya Yakin bisa Membangkitkan bagaimana Dia motivasinya lebih kuat Kemudian kita kasih tau Trik-triknya How to handle Dalam artian Waktu momen-momen Dia merasa nervous Karena saya bilang tadi Nervous itu pasti ada Tapi bagi how to handle Itu kita akan kasih trik Bagaimana kita Cara menahan perut Segala macam Itu teknik-teknik Yang sebetulnya Bisa dibuat instan Dan Semakin dia cepat Untuk naik panggung Semakin terasah Bakatnya Karena jam terbang Betul sekali Betul sekali jam terbang Nah Menjadi pertanyaan Yang sangat Pamungkas ini Setiap MC Kebanyakan Dari 8 dari 10 MC Itu pasti datangnya Dari part time It's not the best job Kalau dilihat dari historical Atau latar belakang Ya Di Batam ini Mungkin juga Karena seiring dengan Pertumbuhannya pulau Batam Memang waktu itu juga Seperti sekolah-sekolah Modeling school Segala macam Itu adalah Minim Minim dalam artian Karena Kebutuhannya Belum jelas Marketnya Pangsanya Belum jelas Seperti juga MC Waktu itu mungkin Pada saat Tiba-tiba Ada request Mungkin dari hotel Tiba-tiba Bilang saya mau ada Acara ini Perlu anu Nah baru disitu kan muncul Sampai ditemukan Isilnya bakat-bakat Yang tadi awalnya Mungkin gak niat Saya pertama kali Naik panggung Waktu itu Saya masih Marketing juga Karena tidak ada It's no choice Tapi It was giving me a chance Karena chances datang Pada saat Anda terjepit Betul Terjepit apa nih Pak? Terjepit waktunya Terjepit waktunya Kok jadi lata saya Terjepit dalam keadaan Contohnya seperti Kok gak tahu Pada saat pandemi Dipaksa untuk kreatif Om Angga itu lebih banyak lagi Yang kejepitnya Gitu loh Gitu Nah om Budi Mas BP itu juga Dalam proses kejepit Kalau nonton Anyway salam buat Mas Angga dan juga Insya Allah Saya ada informasikan bahwa hari ini Kita mencoba untuk bisa mengangkat Bahwa Kembali lagi Kita tidak boleh berhenti Dengan suatu kondisi Situasi Dimana Membuat kita berhenti Untuk berkreatifitas Satu sisi Ya kembali lagi Setelah kita waktunya Untuk berregenerasi Dalam artian Mungkin momen ini Karena kalau dibilang Sekarang kenapa Harus belajar dulu Karena event juga Belum banyak banget nih Jadi kita gudok dulu Pada saat Januari Tiba-tiba Beledak Semua EO We are ready Yes We are ready Tacita ex Gogata Ready gitu Tadi dititik pesan Nama bos Gogata lagi Ini Mas Budi Oh gue jadi susah Jadi karakter ini Tapi anyway ya Anyway ya Biaya Biaya dan juga Jam pada saat Belajar Terakhir nih Biaya dan juga Range lah Range lah Kita ngomong range aja Dan juga Jamnya itu Mungkin jam 7 malam Atau jam berapa Pertama Saya kasih bocoran Nanti rencananya Kelas itu ada di mall Jadi akan Anda akan gak merasa Terlalu terbebani Karena sambil jalan-jalan Sampai cek suhu lagi ya Cek suhu juga Otomatis Yang otomatis Yang ditembak Yang kedua Kelas terbatas Dalam artian Kita juga tidak mau Memaksakan Tapi tidak Menemukan Apa yang kita cari Jadi mungkin Dibilang di kategorikan terbatas Pada saat kita Akan mengutamakan Orang-orang yang Betul-betul punya Passion dan kelihatannya Ada talent disitu Mungkin kita bisa Ya kemampuan kita bertiga Cukuplah untuk Menyaring Untuk batch pertama Yang ketiga Secara biaya pun Kita tidak ingin Membani terlalu banyak Karena kita juga bukan Sebuah institusi Yang di kategorikan formal Tapi lebih ke informal Yang kita coba Untuk lebih banyak Mentraining atau Melatih Dan sharing Itu range Untuk basic Itu kalau tidak salah Satu jutaan aja Basic Murah dong Murah dong Mungkin kalau Para viewer yang gak tau Satu juta itu gak mahal Untuk belajar Dari pengalaman Dan satu juta ini Mungkin Sebagai operasional Betul Sebagai operasional Income Ya kita ngomong lah Di dunia sekarang Harus lah ambil income Kalau gak ambil income Ngapain sih Susah-susah Lebih baik tidur gitu loh Jujur sampai sekarang Kita masih belum bicara Masalah profit margin Yes Anyway Harus pikir gitu loh Lo harus pikir Untuk profit margin Kalau kita bicara Mungkin secara Satu juta Tapi tiba bayang Ikutnya sampai 50 orang Kita harus buka Lima bench 50 juta Gue akan buka Kelas kedua Yang ngajar gue Gitu loh Yang untuk Belajar bahasa Mandarin Gitu loh Itu satu lagi Belum ada Kita belum ada partner Yang bisa mengajar Mandarin Untuk menjadi MC Mandarin Kalau mungkin bahasa Untuk bicara Bahasa Mandarinnya Mungkin ada kursus-kursus Private Tapi kembali lagi Seorang MC Pada saat dia juga Bicara bahasa Mandarin Tapi bagaimana Membawa suasana Iya Wain hot gitu loh Karena kedepannya Mungkin tidak menutup Kemungkinan Walaupun gak Sebanyak yang Bahasa Inggris Dan bahasa Indonesia Mungkin itu yang Mungkin ada kesempatan Untuk pelatihan Satu juta ini Berapa lama Satu hari kah Satu bulan Kurang lebih satu bulan Satu bulan Berarti ada Ada delapan kelas Ada delapan pertemuan Delapan pertemuan ya Pasti delapan pertemuan Berarti satu minggu Cukup dua kali Pertemuannya berapa lama Berkisar antara Satu sampai dua jam Iya Walaupun belum final ya Ini ya Tapi kita bilang Secara per hari ini Data yang terkumpulkan Satu sampai dua jam Per orang ya Per orang Betul Jadi satu Kita akan berikan Semacam teori dasar dulu Setelah itu Kita akan gembleng Anak-anak ini dengan Karena di mall tadi Kesempatan juga bahwa Mental anak-anak Langsung di asah Dan di gojlok Di tes disitu Di uji langsung Di depan keramaian Karena juga Satu sampai dua jam Itu untuk Pemula itu Gak gampang loh Mungkin orang para viewer Nonton Oh ya Ini podcastnya Gak bagus Ini dan sebagainya Sometimes Mereka gak tau Bagaimana kita disini Berusaha dalam ngomong Mengangkat edukasi Entertainment Dan lain sebagainya Itu yang kadang-kadang Pasti orang tua akan nanya kan Mas Budi Satu dua jam mana cukup Anak saya pasti gak pinter Aku maunya Tiga sampai empat jam dong Iya Terus mulailah Mas Budi ngomong gini Tapi bayarannya double Loh kok double Pasti ada netizen seperti itu Kita sudah terlatih Untuk menghadapi orang-orang Seperti itu Siapa? Karena kalau dibilang Ya kembali lagi Pada saat kita harus Menjelaskan Sesuatu situasi kondisi Dan meyakinkan orang Itu juga istilah Kita harus betul-betul tahu Bagaimana Berhadapan dengan Mama-mama Berhadapan dengan Orang profesional Dan menjelaskan itu Bahasa itu kita harus Sampai mereka bisa paham Dan mengerti Kenapa cuma Dapan kali Kenapa dua jam cukup Itu punya pertimbangan-pertimbangan Yang sudah kita Pikirkan sebelumnya Karena sebenarnya Ini juga yang pernah Saya sampaikan ke Mbak Feve Mas Anggah Bahwa Inilah waktunya kita Para IO-IO Para vendor-vendor Yang di kota Batam Yang berkecimpung Di pelaku seni Waktunya kita bergabung Menjadi satu Bahwa mungkin Apa yang dilakukan Dengan Mas Budi Mbak Feve Dan juga Om Anggah Dan juga untuk Public speaking Gue sangat menghargai itu Karena memang Kita membangun Regenerasi Untuk Pelaku seni Di kota Batam Karena waktunya Memang untuk bergabung Kita Sekarang dipaksa Untuk bergabung Kalau misalnya Mau pisah-pisah Pasti game over Percaya deh Sama si bos Gugata itu Karena memang Waktunya untuk bergabung Menciptakan satu event Baru pelan-pelan Ya ini Karena dulu Terlalu saling membunuh Seperti itu ya MC-MC Enggak lah Enggak Maksudnya di pelaku seni Terlalu banyak Saling membunuh Kita gak usah Munafik deh Kita bukan bicara Masalah munafik Tapi kadang-kadang Kembali lagi Kalau misalnya Untuk urusan Faktor ekonomi Sampai tanpa sadar Kita menyakiti Orang lain Membunuh Bukan secara karakter ya Tapi isinya dengan Entah itu membanting Harga kah Segala macam Itu sebetulnya juga Kalau misalnya Dengan tadi Dengan kita bisa Berkumpul bersama Duduk sama-sama Sampai mengerti Posisi dan kapasitas Masing-masing Kayaknya akan lebih fair Karena pada saat survive Sampai kekepuasan Itu hanya tipis Borderline-nya Jadi pada awalnya Itu dia menerima Karena Ini faktor perut Itu saya rasa Semua IO Pasti akan mengerti Semua vendor Semua pelaku seni Sampai ke dinas Pasti mengerti Ini karena faktor perut Apalagi di jaman segini Dan kedua Setelah mulai dapat Yang kecil-kecilan Kecil-kecilan Dapat dong yang besar Disitu saya udah lupa Dan itu udah Udah membunuh beberapa IO-IO pemula Makanya saya selalu bilang Kepada Bos Kogata itu Juga saya menyampaikan Bahwa Saya tunggu Bos Kogata Mau dengar ya Kalau dikasih tahu Mau ya Mau sih kadang-kadang Kadang-kadang ya Saya dengar itu Karakternya Bos Kogata Agak-agak keras Susah Untuk internal Tapi kalau untuk tamu kan Dia halus Oh oke Iya kan Biar deal om Saya berarti kurang kenal baik Kurang kenal Gue jadi lupa kan Mau ngomong apa Padahal penutup Udah yang indah Dihancurin Padahal penutupnya Sudah indah Gitu loh Gue mau nyampaikan apa ya Tadi Itu bener-bener Kursial sih Menyampaikan Apa ya tadi Kita ngomong Mana sih tadi Tadi Katanya sudah ketemu Dan bicara Sama Bos Kogata Itu masalah tadi Pelaku seni Yang mau dikumpulkan Supaya Dia juga setuju Oh iya Yang tadi di borderline itu ya Borderline itu Borderline itu Bahwa mereka udah Menganggap Bahwa ini normal Nah ini waktunya lah Kita Ini kan game over nih Game over semuanya Nah waktunya ini Se new game Nah mencari lah Teman sebanyak-banyaknya Biar Bisa Membangun Satu Seni Atau Satu Wadah Yang bisa Keren Bener-bener keren gitu Batam bener-bener Belum ada Satu acara yang bener-bener Internasional Mudah-mudahan pesannya sampai Kepada seluruh harga Insan IO Ataupun Insan seni Yang ada di Pulau Batam Saya sih berharap Sampai hari ini Ada pelaku seni Ataupun event organik serbaru Yang bisa Bersaing Dengan Papan atas lah Gue gak Gue papan bawa aja Gitu loh Dan juga yang satu lagi adalah Ada papan tengah Waktunya Kita bersatu Untuk membuat event Internasional Siap Karena sangat ditunggu-tunggu Anyway Thank you Mas Budi Karena mungkin ada acara Lanjutan lagi Makasih banyak Atas waktunya Udah Dalam kesibukan Beberapa hari ini Masih meluangkan waktu Di Jumat sore ini Anyway Thank you so much Kita akan ketemu Di event-event selanjutnya Untuk para viewer Thank you Yang sudah nonton Sampai detik hari ini Jangan lupa Like, share Dan subscribe Gogata Event Planner Dan juga Follow IG kami Gogata.batam Dan juga Gogata Podcast IG narasumber kita hari ini Prambudi underscore P Prambudi underscore P Dan juga Dengan Anda Memfollow Dan subscribe Anda bisa Memotivasi kami Untuk memberikan Satu karya Yang lebih baik Anyway Untuk para viewer Stay safe Stay healthy Dan stay at home Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax